Narti membeli tabloid setiap 4 hari sekali, sedangkan Lia membeli tabloid setiap 7 hari sekali. Kemarin Narti membeli tabloid, Lia akan membeli tabloid besok. Keduanya paling cepat akan membeli tabloid pada hari yang sama, titik-titik hari lagi. Oke, jadi Narti, Narti ini kan setiap 4 hari ya, 4 hari sekali ya. Nah, kalau Lia, Lia itu kan 7 hari sekali ya. Oke, coba misalkan nih ya, misal ya, hari ini kita misalkan sebagai P, berarti disini P ya. Oke, nah ini Narti, terus Lia ya. Oke, sebenarnya ini bisa pakai logika aja ya. Kan Narti belinya kemarin ya, berarti ini P-1 disini. P-1, kan setiap 4 hari kan narti, berarti ditambah 4 terus ya. P-1 tambah 4 berapa? P plus 3 ditambah 4 jadi berapa? P plus 7 tambah 4, P plus 11 ya. Yaudah, sampai sini aja. Terus Lia kan besoknya kan baru beli, berarti P plus 1 dong, dia awalnya P plus 1 ya. P plus 1, ini misalkan hari ini kita misalkan P tadi ya, sorry ini lupa ditulis ya. Oke, P plus 1 kan selalu 7 hari sekali, berarti ditambah 7 dong, berarti berapa? P plus 8 tambah 7 lagi, P plus 15 ya. Nah ini, kan ini kan 4 hari ya, ditambah lagi aja. Kan ditambah 4, ditambah 4, kalau ini ditambah 7, ditambah 7 ya. Ini P plus 11 ditambah 4 jadi berapa? P plus 15 ya, P plus 15 ya, kalau ditambah 4 hari ya. Nah, udah ada yang sama kan? Maksudnya P plus 15 ini adalah 15 hari lagi ke depan setelah hari ini yang kita misalkan sebagai P gitu ya. Nah, jadi bisa logika seperti ini aja ya. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke, yang B. Tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambah jumlah anggotanya yang sebelumnya berjumlah 21 orang menjadi 27 orang. Berikut yang bukan merupakan anggota tambahan dalam PPKI adalah Oke, jadi dulu awalnya PPKI, anggota PPKI ini PPKI awalnya itu 21 orang ya. Namun, tanpa sepengetahuan Jepang itu ada penambahan 6 orang ya. Siapa aja sih 6 orang itu? Oke, yang pertama Ahmad Subarjo ya. Ahmad Subar. Oke, yang kedua itu Sayuti Melik. Sayuti Melik ya. Oke, yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara ya. Yang keempat, itu ada Kasman Singodimejo. Kasman Singodimejo ya. Oke, terus ada Wiranata Kusuma. RAA Wiranata Kusuma ya. Oke, disingkat aja ya. Ada RAA Wiranata Kusuma ya. Terus, yang keenam itu ada yang namanya Iwa Kusumantari ya. Iwa Kusuma Tri ya. Oke. Oke, Iwa Kusumantri. Oke. Nah, disini pilihan yang bukan tambahan 6 orang itu adalah Muhammad Yamin ya. Bukan ya. Ini kan yang ditanya yang bukan ya. Sehingga pilihan yang tepat itu adalah yang A. Dari rumusan dasar negara berikut. Satu, periketuhanan. Dua, perikerakyatan. Tiga, kesejahteraan rakyat. Empat, musyawarah. Lima, kadilan rakyat. Enam, internasionalisme. Manakah usulan rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Supomo? Oke. Rumusan dasar negara itu diusulkan oleh tiga tokoh perumus dasar negara pada sidang satu BPUPKI. Nah, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo, sama Institu Soekarno ya. Pertama, pada tanggal 29 Mei Tanggal 29 Mei 1945 ya. Ini yang mengusulkan, yang berpitato itu adalah Mr. Muhammad Yamin ya. Nah, apa aja sih rumusan dasar negara yang diajukan oleh beliau ini? Yang pertama Prikebangsaan ya. Yang kedua Prikemanusiaan. Yang ketiga Priketuhanan. Yang keempat Prikerakyatan. Yang kelima adalah Kesejahteraan sosial ya. Kesera. Oke. Eh, sorry. Kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan sosial. Oke. Sekarang, pada tanggal 31 Mei 1945 Yang mengusulkan ini adalah Profesor Dr. Supomo ya. Apa aja sih yang diusulkan sama beliau ini? Yang pertama Persatuan Yang kedua Kekeluargaan Yang ketiga Keseimbangan lahir dan batin Keimbangan Lahir dan Batin Oke Yang keempat Musyawara Yang kelima Keadilan rakyat ya. Keadilan Rakyat. Oke. Nah Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945 Ini adalah Insinyur Soekarno ya. Soekarno ya. Nah, apa aja sih yang diusulkan oleh beliau ini? Yang pertama pakai jajah ya. Itu yang pertama adalah Kebangsaan Atau Nasionalisme ya. Nasionalisme Ya. Yang kedua Kemanusiaan Atau disebut juga Internasionalisme ya. Internasionalisme Yang ketiga Yang ketiga Musawak Sorry Musawak Mufakat Atau demokrasi ya. Mufakat atau Demokrasi Yang keempat Yang keempat adalah Kesejahteraan sosial ya. Yang kelima adalah Ketuhanan yang berkebudayaan. Yang Berkebudayaan. Nah, soal ini menanyakan Usulan rumusan desa negara Yang diajukan oleh Prof. Dr. Supomo ya. Prof. Dr. Supomo kan yang gini ya. Pertama, persatuan ada nggak? Nggak ada. Kekeluargaan ada nggak? Bukan nggak ada. Keseimbangan lahir dan berat Nggak ada. 4 Musawarah Ada ya. 4 5 Keadilan rakyat. Oke. Berarti jawaban yang tepat adalah 4 dan 5 Yang B ya. Oke. Jawaban yang tepat adalah Yang B. Lantai berukuran 6,4 meter Dikali 7,8 meter Akan dilapisi Ubin berukuran 40 cm x 40 cm Berapa jumlah ubin yang dibutuhkan? Oke. Jadi kan gini nih. Ini kan ada ubin yang Lantai ya. Lantainya. Terus kan nanti kan diisi oleh ubin yang kecil-kecil gini kan. Nah, berapa banyak ubinnya ini? Gitu kan maksudnya. Yaudah, banyaknya ubinnya ini Yaudah, luas keseluruhannya ini Dibagi dengan luas ubin ya. Jadi Banyaknya ubin ya. Banyaknya ubin Ubin sama dengan Luas lantai Dibagi dengan Luas Ubin ya. Yaudah, luas lantainya berapa? Oh ya, ini dijadikan meter ya. Ini 6,4 meter itu kan Kalau jadiin cm Karena ini kan cm kan. Berarti kali 100 ya. Kalau dikali, kan 2 kali turun kan. Meter, desimeter, cm ya. Berarti kali 100 Kalau kali 100 Geser komanya 2 kali ya. Berarti ini 640 cm ya. Terus lebarnya berapa? Lebarnya 7,8 meter Naik 2 kali berarti kali 100 Geser 2 kali komanya berarti 780 cm ya. Yaudah, berarti kalau Luas kan panjang kali lebar kan. Berarti 640 Dikali 780 ya. Dibagi dengan 40 Dikali 40 ya. Oke Nah ini Nolnya ini kita coret Nol ini kita coret ya. Sama dengan 64 Bagi 4 berapa? 16 kan? Dikali Ini bagi 4 berapa? Dibagi 4 Bentar Ini Kalau dibagi 4 7,8 Benar gak ini? 7,8 7,8 Bagi 4 ya. 1 Sisanya 3 ya. Berarti 38 38 Dibagi 4 Itu kan 9 ya. 36 19,5 ya. Ya kan? Ya 19,5 ya. Benar gak? 38 9 Sisa 4 kali 9 kan 36 Sisanya 2 Berarti 20 Berarti 5 ya. Benar ya. 19,5 ya. Berarti 16 kali 19,5 Itu berapa? 312 ya. Oke Berarti 312 Bu Buah ya. Oke 312 buah Yang C ya. Oke X adalah Jumlah derajat Segitiga sama sisi Dibagi 4 Dan Y adalah Derajat salah satu sisi Dikalikan setengah. Maka Pernyataan yang benar Adalah Oke Kita bikin nih Ilustrasi aja ya. Sebenarnya gak perlu juga Gak apa-apa ya. Nah Kalau segitiga sama sisi ya. Tiap sisinya ini 60 derajat Ini 60 derajat Ini juga 60 derajat ya. Oke Katanya X ini Sama dengan Jumlah derajat Segitiga sama sisi Berarti ini Tambah ini Tambah ini ya. Ya segitiga kan Jumlahnya memang Semua segitiga itu 180 ya. 180 Dibagi 4 ya. Dibagi 4 Sama dengan berapa nih? Sama dengan 45 ya. Terus Y nya Katanya Y nya itu Derajat salah satu Sisinya Dikalikan setengah Berarti 60 Dikali setengah 60 kali setengah kan 30 derajat ya. Yaudah Kita lihat nih X min Y sama dengan 0 Enggak kan Kalau 45 kurang 30 kan Enggak sama dengan 0 ya. 2 Y Kita hitung aja yang B 2 Y Berarti 2 kali ini kan 2 kali 6 2 kali 30 kan 60 Dikurang 3 per 2 X Ini Enggak mungkin Sama dengan 0. Kenapa? 45 aja kan Ganjil ya. Dibagi 2 kan Enggak mungkin Sedangkan ini kan Genap. Enggak mungkin ya. Oke Enggak mungkin. Yang C X dan Y Tidak bisa ditentukan. Bisa ya. Kan X-nya ada Y-nya ada ya. Coba 2 X Yaudah Hitung 2 kali ini 2 Yang B ini ya. 2 X Sama dengan 3 Y Benar gak? Coba kita hitung. 2 kali X 2 kali 45 ya. 2 kali 2 kali 45 2 kali 45 Apakah sama dengan 3 kali Y 3 kali 30 ya. Ini berapa kali dikali ini? 90 ya. Ini 90 ya. Benar ya. Berarti 94 derajat 94 derajat Benar ya. Ini kan sama dengan ya. Berarti yang D Benar ya. Y-nya Lebih dari X Enggak ya. X-nya lebih dari Y ya. Salah ini ya. Yang tepat adalah Yang D ya. Pilihan yang D. Merangkak Berdiri Titik-titik Sama dengan Tulis Edit Titik-titik A. Berbicara Print B. Berjalan Cetak C. Berlari Terbit D. Duduk Kopi E. Tendang Print Oke. Coba kita lihat ya. Ini urutan. Ini lebih pada proses Urutan ya. Kan gini. Setelah merangkak Bisa berdiri Setelah itu ngapain gitu ya. Nah setelah tulis Diedit Terus diapain gitu ya. Kalau kita lihat ya. Setelah merangkak Berdiri Berbicara Terus tulis Edit Print Kurang tepat ya. Oke. Merangkak Setelah merangkak Berdiri Setelah berdiri Berjalan Sebagai Sebagaimana setelah Setelah tulis Diedit Setelah edit Dicetak Benar ya. Kalau ini Merangkak Berdiri Terus berlari Kurang tepat ya. Kan masih bisa jalan kan. Ini Ini Merangkak Berdiri Duduk malah Turun gitu ya. Merangkak Berdiri Tendang Jauh banget ya. Oke. Sehingga yang tepat Adalah Harusnya Yang B ya. Oke. Yang B. Penerbit Pengarang Buku Sama dengan Titik-titik Hubungan antara Penerbit Pengarang Sama buku ini Sama dengan Hubungan apa Sama apa Dan apa Gitu ya. A. Galeri Pelukis-lukisan B. Pengrajin Pasar Kain C. Produser Artis Sinatron D. Pameran Pengarang Buku E. Panggung Penari Kostum Oke. Jadi gini nih Bacanya ya. Penerbit Gini Penerbit Gitu ya Mempublikasikan Publikasikan Sebuah karya Sebuah karya Yang dihasilkan oleh Yang dihasilkan Oleh Pengarang Dalam bentuk Buku ya. Atau berupa Berupa Buku Ya. Berupa Cek ditulis di bukunya Berupa Buku gitu ya. Nah coba kita masukin Galeri Mempublikasikan Sebuah karya Yang dihasilkan oleh Pelukis Berupa Lukisan Benar ya. Masuk akal ya. Coba yang B. Pengrajin Mempublikasikan Sebuah karya Yang dihasilkan oleh Pasar Enggak ya. Produser Produser Mempublikasikan Sebuah karya Yang dihasilkan oleh Artis Dalam berupa Sinetron Benar ya. Eh salah ya. Harusnya Sutradara disini ya. Terus Pameran Mempublikasikan Sebuah karya Yang dihasilkan oleh Pengarang Ini pameran Sama buku Itu beda jauh ya. Panggung Publikasikan Sebuah karya Yang dihasilkan oleh Penari Dalam bentuk Kostum Salah ya. Harusnya Ini ya. Teater Ini harusnya Bukan kostum ya. Oke. Sehingga pilihan yang tepat Harusnya yang A. Oke. Yang A. Terima kasih.